Berbagai kegiatan dilakukan calon gubernur Jawa Tengah di masa kampanye. Jika Andika Perkasa melakukan ritual mitos keliling lapangan, Ahmad Lutfi bertemu dengan pelaku UMKM Olahan Singkong. Calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa sening siang melakukan ritual mitos di desa Kenconorjo, Kecamatan Tulis, Bupaten Batang. Bersama sang istri, mantan panglima TNI mengelilingi lapangan desa yang dianggap bertuah di tengah terik matahari. Calon gubernur dari PDI Perjuangan ini meyakini ritual mitos keliling lapangan akan membawa keberuntungan seperti yang pernah dilakukan oleh para pendahulunya. Lapangan ini dipercaya sebagai simbol kemenangan oleh para calon kepala daerah baik tingkat gubernur maupun wali kota dan bupati. Jadi di desa Kenconorjo, Kecamatan Tulis ini juga ada local wisdom yang menurut saya sangat juga perlu dihargai dan saya bersama istri, bersama Mas Ridwan juga merasa bahwa ini merupakan satu budaya yang harus kita selesaikan. Sementara calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi mengunjungi kampung Singkong Ledok, Kecamatan Argo Mulyo Salatiga. Lutfi menemui para pekerja dan pemilik makanan olahan singkong. Lutfi menilai olahan singkong dari salah tiga yang merupakan produk UMKM bisa menembus pasar ekspor. Jika dikelola dengan benar, sekaligus terbukti mampu menggerakkan perekonomian lokal. UMKM di tempat kita yang dari singkong, ini bisa mengangkat daripada ekonomi wilayah kita. Apalagi kalau lihat bahan bakunya singkong itu dari daerah Lereng Gunung Sumpeng, dari Mbatang, kemudian dari mana itu Wonosobo, dan lain sebagainya. Sebelumnya singkong itu hanya dipandang sebelah mata, ternyata dia bisa menjadi suatu industri yang sangat mengagumkan. Produk olahan singkong dari salah tiga ada yang dibuat menjadi getuk, gemblong, anek kami, hingga bahan es krim. Ahmad Lutfi berharap keberhasilan pelaku UMKM di salah tiga dalam mengembangkan bisnis olahan singkong juga bisa diikuti di daerah lain. Kuncoro Wijayanto dan Yulianto melaporkan dari Batang dan salah tiga Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!